Intro Kejamatan Citerap Kabupaten Bogor Memiliki empat jenis usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang dikeluti warganya sejak lama. Salah satunya konveksi logam yang terdapat di Kampung Dukuh, Desa Pasir Mukti. Di sini terdapat lebih dari 100 pengrajin kaleng. Banyaknya jumlah pengrajin yang membuat produk berbahan dasar kaleng di Kampung Dukuh menjadikan kampung ini pada 2012 secara resmi diberi nama Kampung Kaleng. Semua pengrajin kaleng di Kampung Dukuh sudah cukup lama ada. Buktinya adalah banyak pengrajin kaleng yang telah berusia lanjut di kampung ini. Hanya saja, kala itu jumlah pengrajin kaleng di Kampung Dukuh belumlah sebanyak sekarang. Salah satunya Komarudin atau akrab di Sapa Waikom. Ia telah menjadi pengrajin kaleng sejak tahun 1974. Dahulu, bersama dengan pengrajin kaleng seusianya di Kampung Dukuh, ia mulai membuat produk berbahan dasar kaleng berupa kompor minyak tanah. Namun, memasuki tahun 1985, terjadi pergeseran produk dari kompor minyak tanah menjadi oven. Waikom yang semula membuat kompor pun, saat itu ikut beralih membuat oven. Baik itu oven kecil hingga oven gas berukuran besar. Kampung Dukuh Hampir semua, cuman katakanlah kalau ada 100 rumah, bikinnya ada yang 50-60 rumah gitu. Dulu, mah. Kalau sampai itu kan orangnya udah pada yang nggak ada, bikin kompornya, kompornya hilang. Ya udah, sekarang itu gantinya tahun berapa ya, dari tahun 90-an lah nggak adanya. Kalau nggak salah gitu, semenjak minyak tanah dihilangin aja tuh. Jadi kompor nggak ada, bikin langsung bikin oven gas. Sampai sekarang bikin oven gas sama semuanya, kebanyakan. Para orang tua di Kampung Dukuh umumnya menurunkan baka dalam mengolah kaleng kepada generasi muda, baik untuk orang lain maupun anak-anaknya sendiri. Acing misalnya. Seperti halnya Waikom, pria berusia 53 tahun juga merupakan salah satu pengrajin tertua di Kampung Dukuh. Kini Acing tidak lagi secara langsung membuat produk kaleng berupa oven gas, karena ia telah mewariskan usaha miliknya kepada anak-anak lelakinya. Kalau anak saya sih ya emang dari awalnya udah langsung open gitu. Ya yang tahu saya sih gitu aja, awalnya sih kompor, terus berlari ke open kecil, nah lama-lama berkembang ya jadi seperti sekarang open besar gitu. Pengrajin kaleng di Kampung Dukuh, Citarabogor ini seperti tengah memasuki masa regenerasi. Setidaknya dalam 5 sampai 6 tahun terakhir, sudah bermunculan pengrajin muda yang produknya tidak kalah berkualitas dengan para pendahulunya. Usman, 36 tahun, adalah satu dari sekian banyak pengrajin kaleng berusia muda. Usman yang merupakan warga asli Kampung Dukuh memulai usaha pembuatan produk kaleng di rumahnya sejak 2013. Namun, Usman tidaklah seperti pengrajin kaleng berusia muda pada umumnya yang diturunkan bakat dari orang tuanya. Ia tidak memiliki bakat turunan dalam membuat produk berbahan dasar kaleng. Keahliannya didapat setelah belajar dan ikut bekerja sebagai pengrajin kaleng bersama kakak dan sepupunya. Setelah merasa mampu, Usman memutuskan untuk membuat produk kaleng sendiri. Kini, ia telah memiliki 6 orang pegawai yang membantunya membuat oven dan panggangan gas berkualitas tinggi. Kalau sebulan ini kita penghasilannya agak banyak nih, banyak kerjaannya lembur terus. Alhamdulillah, memang agak gede juga gitu kan. Kalau lagi sepi kan kalau yang begini kan musim-musiman juga pak. Kadang lagi musim sepi ya berarti kendor lagi kendor ya sebulan ini gitu doang, gak nentu kalau yang begini. Ya terendah paling, kalau terendah paling 5 jutaan lah. Ya, tingginya yang bisa nyampe lah 10 lah gitu. Ya. Apa yang dilakukan Lani dalam melukis di atas media kaleng, ikut meramaikan kerajinan di kampung kaleng. Begitu pula dengan Hartono. Goresannya di atas media kain, ikut meramaikan usaha kuliner pecelili khas lamongan. Terima kasih. 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 Terima kasih.